Buat Anda para entrepreneur, Anda tentu seringkali dipusingkan dengan pembagian jabatan atau jobdesk dari karyawan atau tim Anda. Padahal, ternyata ada beberapa jabatan tertentu yang tidak boleh dirangkap antara satu dengan yang lain. Ingin tahu? Simak video berikut ini. Halo, jumpa lagi dengan saya, Lukas Tiawan. Hari ini saya akan memberikan tips mengenai jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah perusahaan. Sebelum saya memulai penjelasan terkait jabatan yang tidak boleh dirangkap, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video dari The Consulting. Karena kami akan memberikan banyak sekali video edukatif buat Anda para pengusaha di luar sana. Oke, tanpa lama-lama lagi, saya akan mulai pembahasan mengenai jabatan yang tidak boleh dirangkap. Jadi, untuk jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap, Anda perlu melihat dari runtutan transaksi, Bapak-Ibu. Saya ambil contoh mengenai pembelian. Tentu dalam sebuah pembelian, ada yang namanya purchase order. Purchase order ini biasanya dilakukan oleh bagian purchasing. Oke, kemudian setelah purchase order, maka barang itu akan dikirim dan diterima oleh bagian gudang. Selanjutnya setelah barang itu diterima, tentu akan dilakukan pembayaran. Demikian, runtutan transaksi pembelian. Logika berpikirnya adalah, masing-masing transaksi ini Anda perlu membuatkan sekat, Jadi, tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama. Ambil contoh dalam pembelian, maka bagian purchasing yang bagian membuat PO, dengan bagian gudang yang menerima barang, Anda tentu harus memisahkan. Bagaimana jika tidak dipisah? Anggap contoh PO 50, tapi ternyata barang yang datang itu cuma 30. Jika itu dilakukan oleh orang yang sama, bisa jadi 30 itu dianggap sudah selesai. Karena misal purchasingnya ternyata ada main dengan supplier. Jadi, Anda tidak punya kontrol. Tapi bayangkan seandainya itu dilakukan oleh orang yang berbeda, maka dua-duanya akan memiliki perbedaan kepentingan. Bagian purchasing ketika order 50 gitu ya, dan ternyata barang yang datang 30, maka bagian gudang tentu akan teriak, barangku cuma 30. Jadi, ada check and balance, selling control, tujuannya di situ. Jadi, purchasing dengan bagian admin gudang atau bagian gudang itu wajib dipisah. Hal yang sama dengan dalam proses penjualan, Bapak-Ibu. Bagian gudang yang punya barang itu harus dipisahkan dengan bagian marketing atau sales. Jangan sampai sales merangkap sebagai bagian admin gudang atau gudang. Karena tentunya itu Anda tidak punya kontrol sama sekali. Jadi, bagian yang punya barang dengan yang ngeluarin juga harus dipisah. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Anda perlu memisahkan yang namanya finance dengan purchasing maupun dengan sales. Karena yang namanya purchasing, dia harus melakukan pembayaran atas pembeliannya. Dan itu harus dilakukan oleh orang yang terpisah. Begitu juga dengan sales dan finance itu harus dipisah. Karena kalau sama, tentu bisa jadi dia lebih fokus jualan, tapi piutangnya tidak tertagi karena finance dilakukan oleh orang yang sama. Jadi, harus dilakukan oleh orang yang berbeda. Finance, purchasing, dan sales harus dilakukan oleh orang yang berbeda. Kemudian yang keempat, bagian yang sering kali masih terjadi di lapangan gitu ya. Finance dan accounting. Pada dasarnya, finance dan accounting itu adalah dua job yang berbeda yang saling memiliki check and balance gitu ya. Finance bagian mentransaksikan uang gitu ya. Menjalankan uang, melakukan payment, menagihkan piutang, accounting pada dasarnya adalah melakukan pemeriksaan. Melakukan dokumentasi, pencatatan. Bayangkan jika itu dilakukan oleh orang yang sama tanpa ada kontrol apapun dari atasan misal, tentu potensi fraud akan terbuka lebar. Jadi, pastikan bagian finance yang menjalankan uang dengan accounting yang bagian pencatatan itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Supaya kontrolnya lebih kuat, Bapak Ibu ya. Jadi, yang pertama tadi adalah purchasing dengan admin gudang. Yang kedua adalah sales dengan gudang ya, dengan admin gudang. Yang ketiga adalah finance dengan purchasing dan sales. Yang keempat adalah finance dan accounting. Pastikan empat jabatan ini, Bapak Ibu buatkan pemisahan dan dilakukan oleh berbeda user ya. Pastikan jangan dirangkap, Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai tambahan tips gitu ya, dalam Anda membuat struktur organisasi, Bapak Ibu, pastikan dalam struktur organisasi yang Anda buat itu sudah terpisah. Empat departemen utama ya. Yang pertama adalah bagian HRD, kemudian bagian marketing, kemudian bagian operasional, dan juga bagian finance accounting ya. Pastikan dalam membuat struktur organisasi, empat departemen ini sudah terpisah. Jangan sampai empat departemen ini saling tumpang tindih di dalam struktur organisasi Bapak Ibu. Sekian tips mengenai posisi yang tidak boleh dirangkap dalam sebuah perusahaan. Semoga Bapak Ibu mendapatkan pemahaman terkait jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!